Terpujilah Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang terus memelihara kita. Kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian, di mana kita berada di hari Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Kebenaran firmannya kita akan baca, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk segala yang engkau lakukan dalam hidup kami. Kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang tetap nyata. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, biarlah roh kudus menolong kami, agar firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 3 ayat 9-20 Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firmannya. Amin. Sudara-sudara yang kekasih tema kita Tuhanlah yang membenarkan kita. Aturan memperlihatkan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena itu, aturan ditetapkan untuk menata kehidupan. Sudara seseorang dinyatakan bersalah jika melanggar aturan dan diberikan sanksi sesuai beratnya kesalahan yang telah diperbuat. Firman Tuhan, Sudara menegaskan bahwa hukum Taurat tidak membenarkan seseorang dihadapan Allah karena tidak ada yang dapat memenuhi tuntutannya. Semua orang berada di bawah kuasa dosa dan demikian dalam keadaan terhukum. Taurat, Sudara, membuat orang dapat mengenal dosa tetapi tidak menyelamatkan. Paulus mengutip Masmur dan Yesaya untuk menunjukkan bahwa dari ujung kepala, kerongkongan, lidah, bibir, mulut, sampai ujung kaki semua orang berdosa. Hati yang tercemar oleh dosa ternyata dapat memengaruhi seluruh anggota tubuh. Dengan demikian, tak seorang pun layak dihadapan Allah. Orang Yahudi yang mengandalkan ketaatannya pada hukum Taurat disadarkan bahwa mereka tidak dapat membenarkan diri dihadapan Allah. Karena itu, manusia membutuhkan jalan lain untuk memeroleh pembenaran dihadapan Allah. Sudara, tidak ada manusia yang dapat menyatakan diri benar dihadapan Allah. Bukan karena manusia tidak pernah melakukan yang benar, tetapi kebenaran yang dilakukan tidak dapat memenuhi tuntutan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita, Sudara, bahwa manusia dapat lepas dari kebinasaan jika dibenarkan oleh darah Kristus. Hukum Taurat menegaskan kegagalan manusia memenuhi standar kebenaran Allah. Maka, melalui Yesus Kristus, manusia dapat beroleh jalan pada kasih karunia Allah. Melalui iman kepadanya, kita mendapat anugerah, dibenarkan, dan beroleh hidup kekal. Sudara, beritakanlah kesaksian ini kepada semua orang melalui kata dan tindakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami belajar memahami bahwa Yesus Kristuslah yang akan membenarkan kami. Dialah yang akan memberikan hidup kekal bagi kami. Biarlah firman-Mu ini selalu kami pelihara dan kami berlakukan. Bapak di sorga, Engkau memberkati kami sekalian. Memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita dengan pertambahan usia, dengan menerima berkatmu lewat pekerjaan, lewat pendidikan. Sempurnakan setiap suka cita kami. Engkau memberkati ketika saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah mereka, agar mereka boleh sehat kembali, nama Tuhan dimuliakan. Tolonglah yang berduka, hiburkan dan hiburkan. Dalam berbagai beban hidup kami, biarlah kasihmu tetap nyata, sehingga kami kuat dan tegar menjalani hidup ini. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, agar hidup mereka tetap ada dalam damai dan suka cita Tuhan. Engkau memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka tetap sehat, tetap kuat, dan boleh beria-ria di dalam masa tua mereka. Engkau memberkati para pelayanmu yang terus melayani, biar melayani dengan penuh suka cita, jemaatmu semakin dikuatkan oleh sentuhan pelayanan yang dirasakan. Dan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, agar terus memerintah dengan baik. Kasih dan kemurahanmu, biarlah tetap nyata bagi kami, dan Engkau mengampuni setiap kesalahan kami, dosa kami, karena kami percaya Tuhan menyendengkan telinga menjawab doa kami. Ini kami yang datang padamu, kami berseru, ampuni dosa kami, demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, dan selamat menikmati hari Minggu, hari Karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati.